Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, perkenalkan saya Morizky Ibrahim dan rekan saya Dan saya Mutia Rahma yang akan memandu acara sejarah ini sampai dengan selesai nanti Jadi gimana nih Kak Bayi masih dekat-dekat gak? Oke, apa kabar nih semuanya ada disini Tapi kayaknya gak semangat ya? Ini kurang semangat nih Kak Coba kita ulang lagi ya Apa kabar semuanya teman-teman yang ada disini? Baik, semangat nih Kak Kayaknya dengan suara-suara semangat udah pada selesai revisi sih Iya nih Kayaknya udah pada ini nih selesai revisi nih Senang banget Kayaknya udah pada lega ya, udah pada sidang Tinggal kayaknya mikir nih mau kedepannya mau kayak gimana nih Mau nikah, apa mau kerja Atau mau S2 Atau gimana? Nah kayaknya bakalan kita bahas di hari ini nih Untuk kedepannya kita mau kayak gimana sih dengan pengalaman-pengalaman pembicara kita yang hebat-hebat banget nih Oke sebelum itu kita akan buka acara ini dengan mengucapkan Mbak Smala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Oke pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada hari ini Serta tak lupa juga yang terhormat Kedua ada sharing session atau talk show Selanjutnya ada penampilan solo viola yang akan ditampilkan oleh mahasiswa PDS yang ada tahun 2019 Selanjutnya sambutan dosen PDSI Selanjutnya sambutan wakil lulusan PDSI Selanjutnya penampilan solo vokal Persembahan dosen PDSI Drama musikal Dan doa penutup Oke baik Banyak banget ya Kak Ibrahim ya hari ini acaranya Kayaknya bakalan seru banget ya Kayaknya bakalan seru banget ini Jadi kayaknya gak boleh ngantuk-ngantuk nih teman-teman nih Ya harus tetap semangat kan pada makan siang kan Apalagi ini acara khusus lulusan PDSI ya katanya Ya acara angkatan kita sendiri nih Berarti harus meriah dong Oke Berarti kita langsung ke acara pertama aja kali ya Iya benar Acara pertama itu sambutan oleh Dekan FTI Oleh Ibu Umi Aziza Rahmawati M.Kam Waktu dan tempat kami persilahkan Terima kasih Sudah kedengeran ya Samun Oh iya terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Saya ada di tanda lima Tapi saya ada di ruangan Biar suaranya lebih jelas Ke bicara yang lain Nanti saya insya Allah akan ke situ Saya juga mau lihat penampilan-penampilan dari Alumi ya Alumi baru Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa suhbihi ajma'in Amma ba'du Puji syukur kerat Allah subhanahu wa ta'ala Siang hari ini ada pembekalan Wisudawan ya Yang baru lulus Dari program Studi perpustakaan dan sains informasi Alhamdulillah pada hadir dan Reskutnya menarik ya Jadi rapih gitu ya Seandainya kuliah begitu gitu Tapi udah mau siap-siap kerja Salawat dan salam Tak lupa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW Yang telah memimpin kita ke Jalan Kebenaran Bukit Islam Yang Saya banggakan Teman-teman dari Prodi PDSI Ada Bu Indah Kaprodi Beserta Jajarannya Semua dosen-dosen PDSI Kemudian yang terhormat Bapak Wiji Suwarno Kepala perpustakaan UIN Salatiga Ketemu kembali kita ya Pak Kemudian ada Mas ya Saya manggil Mas aja ya Sebenarnya semuanya masih mudah-mudah Mas Fadil Aprinda Mas Fadil Aprinda Talent Development PT Bank Syariah Indonesia Dan ada Kakak ya Kakak Fathia Ismi Tapi belum ada di sini ya Di Zoom ya Kakak Fathia Ismi News Librarian di Kompas TV Terima kasih atas Perkenannya Untuk sama-sama sharing Dengan Mahasiswa kami Mahasiswa kami yang sudah selesai Menyelesaikan skripsi Sebetulnya kalau kita melihat Live begin gitu ya Ketika Mahasiswa ini selesai gitu kan Selama ini kan menikmati kehidupan kuliah Senang gitu Nah ini Habis ini harus bertarung gitu Bertarung di dunia nyata Sudah dewasa Pendek-pendek dewasa Karena sudah selesai sekolah Sudah dapat kelar sarjana Orang tua pasti juga sudah punya harapan-harapan Pasti harapan yang pertama Cepat dapat kerja Itu yang pastilah Semua orang pasti begitu Karena dianggap ketika sarjana itu selesai Maka akan lebih mudah Untuk mendapatkan pekerjaan Dan nanti sesudah itu baru Yang lain-lain Menikah Nanti apa lagi Sekolah lagi Dan sebagainya Tapi tahapan awal tentunya Semua orang tua Pastinya pengen Anak-anaknya Mendapatkan karir yang bagus Nah Alhamdulillah Pada siang hari ini Narasumber-narasumbernya Sangat kompeten gitu ya Dan nanti akan bisa memberikan Pengalaman-pengalaman beliau Sehingga Adik-adik kita ini Mempersiapkan diri lah Misalkan Kalau misalkan Wawancara kerja Harus stylenya Seperti apa Yang meyakinkan gitu ya Jawaban yang meyakinkan Seperti apa Menurut Tips and trick Kalau ada psikotest Seperti itu Harus bagaimana gitu Karena sebagian besar juga Kadang-kadang Gak lolos Karena alasan psikotest Bukan karena akademik Nah ini kan Kadang juga menjadi pertanyaan Karena kadang Merasa kita baik-baik saja Tapi setelah disikotest Kok jadi tidak baik Menurut orang Kadang kan terukur Keinginannya untuk bekerja Semangatnya Keinginannya untuk Berkari Itu kan biasanya terukur Nah itu mungkin Adik-adik harus Mukaawasan tentang itu Juga Cara membuat Misalkan portofolio yang Cakep gitu Yang menurut Apa Pemberi kerja itu Menarik gitu Kan kadang ada Pinter tapi portofolionya Tidak menarik gitu kan Nah ini nanti Saya mohon Juga bisa di-share Dengan adik-adik Sehingga Wisudawan ini Siap untuk Masuk ke dunia kerja Terima kasih Sekali lagi Mas Wiji Mas Fadil Saya panggil Mas semua nih Semuanya Jadi mas-mas Jawa Dan Mbak Fathia Ismi Kalau sudah hadir ya Terima kasih Dan selamat Berdiskusi Saya nanti akan Pindah ke ruangan Habis ini Terima kasih Bila hitopik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya baik Terima kasih Kami ucapkan kepada Ibu Miaziza Yang telah memberikan sambutannya Selanjutnya ada apa nih kak? Selanjutnya Kita kayaknya seru-seru deh Ya sebelum kita masuk ke Inti acara Yaitu Sharing Sharing-sharing with Alunmi PDSI Betul Mungkin ada Ini nih Supaya biar semangat lagi Untuk mendengarkan Ya tapi kayaknya kita tunggu Teman-teman semua duduk rapih kali ya Ya Teman-teman coba ada fokus dan semangat gak sih? Ah kurang semangat nih kak Tapi kayak udah semangat terus Oke semangat terus Kayak ngantuk habis makan siang Oh gitu Kayaknya Sebelum kita masuk ke sharing-sharing Biar teman-teman fokus Kita Nge-games yang bikin kalian fokus kali ya Ya Gamsnya apa nih kak Baim? Jadi Saya akan memanggil Satu orang Mahasiswa Untuk menyebutkan Lima nama dosen Beserta Gelarnya Kita cari yang paling Kita cari yang paling ngantuk kali ya Kita cari yang paling ngantuk Kan kalian sudah Empat tahun nih Kulia Sudah pakai masker lagi kak Baim Gimana nih? Iya nih Padahal cantik-cantik Iya Apa kita mau langsung ke sana cari? Boleh Boleh Oke Kak yang so sibuk juga dilihatin ya kak Pikirin dari sekarang Lima nama dosen beserta gelarnya Empat tahun di RC Kayaknya gak mungkin Kalau gak tau nama dosennya ya Aku mau Aku mau Kayaknya ibu bapak dosennya nanti kalau misalkan ada yang gak hafal namanya Ditarik lagi skripsinya nih Hana Hana silahkan maju ke depan Oh enggak Kalau benar kita kasih hadiah juga kan ya? Kalau benar langsung masuk antri lewat saya Kalau benar muti apresiasi kasih OVO Kasih saldo OVO kali ya Oke Oke Tepuk tangan buat Kak Hana Yang udah berani maju Ayo Kak Hana Lima nama dosen Beserta gelarnya Mungkin diawai dengan dosen-dosen yang hadir disini dulu kali Kak Hana Ada Bu Indah Yang cantik dengan baju merah Apa? Kenapa? Yaudah atau enggak yang Kak Hana bisa deh Yang gak lima deh Apa? Pake gelar Kak Hana Bisa Tiga, tiga, tiga Yaudah deh kalau gak gelar Nama dosen terus ngajarnya apa? Mata kuliahnya yang diajar apa? Kan empat tahun banyak tuh mata kuliahnya ya Satu Yang pertama itu ada Ibu Indah Kurnia Ningsih Ngajar relaku informasi di semester 6 Terus Ibu Elvitri Kurnia Erza Itu ngajar Literasi media Eh literasi informasi media Terus ada Bapak Hendra Wicaksono Itu ngajar Terbit Ini nanti hadinya bagi-bagi ya Berarti sekelas ya Bapak Hendra Wicaksono itu ngajar Otomasi perkantoran di semester Semester berapa ya? Semester 2 Semester 2 Oke Kayaknya ada yang salah gak ada yang disebutin sama Kak Hana? Benar Kalian mau cepet kan? Oke Tepuk tangan buat Kak Hana Terima kasih Hana Kak Hana nanti hadiahnya ya Nanti ya PC Games udah nih Games udah Terus Kak Bayim gimana? Kak Bayim revision udah kelar? Alhamdulillah sudah Oh udah Mana sih siapa sih pemimbingnya? Bapak Aryo Oh perlu di cross check gak nih? Itu Oke Selanjutnya ada apa nih Kak? Selanjutnya kita ada acara sharing session Ini Kak yang paling ditunggu-tunggu ya? Sama teman-teman ya? Iya benar Benar sekali Dan sharing session ini akan dimoderatori oleh kakak perempuan Yang pastinya perempuan cantik dan juga memiliki banyak pengalaman Yaitu memiliki pengalaman menjadi volunteer asian para games Dan menjadi administrasi staff di Teater Grafik Yogyakarta Dan executive liaison official POMNAS Dan sekretari di PT Atlas Adjusting Indonesia Kita sambut saja Moderator kita itu Mutia Rahma Cepuk tangannya dong Halo Kayaknya Mutia lagi Mutia lagi Kita tadi pura-pura duduk doang ya Kalau tadi Kak Bayim nanyanya Apa kabar semuanya? Pasti kepada jawabnya baik-baik aja ya Kalau Mutia mau nanyanya Siapa yang disini lagi gak baik-baik aja? Kenapa sih nanyanya kok gak baik-baik aja? Iya soalnya Mutia juga lagi gak baik-baik aja Soalnya kan abis lulus Dapat pressure dari orang tua Aduh kapan kerjanya? Terus setiap hari dikirimin longan kerja Apply deh disini deh Apply disana deh Duh mah SKL aja belum turun Pokoknya kayak gitu ya Tapi insya Allah hari ini Semua kelukesah kalian Tentang pekerjaan Ntar abis lulus mau jadi apa? Mau kerja dimana? Terus kayak percaya diri kalian Kayak bisa gak ya nanti kerja? Nanti kerja gimana ya? Dio milik sama atasan gak ya? Kayaknya nanti semuanya bakal terjawab disini Dengan pembicara-pembicara hebat kita Langsung aja kita langsung ke sharing session pertama Dengan pembicara pertama itu ada Pembicara pertama kita hari ini adalah Seorang yang memikir latar belakang Dan pengalaman yang sangat mengesankan Di bidang perpustakaan Beliau merupakan lulusan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dengan meraih gelar doktor pada tahun 2020 Lebih dari 15 tahun Beliau berpengalaman dalam bidang perpustakaan Beliau telah mengukir banyak prestasi yang luar biasa Dan menerbitkan beberapa buku dan artikel Salah satunya buku terakhir beliau yang diterbitkan Yaitu modul organisasi informasi pada tahun 2019 Dan saat ini beliau merupakan kepala perpustakaan Di Universitas Islam Negeri Salatiga Dengan segala hormat dan tepuk tangan yang meriam Mari kita sambut dengan Bapak Dokter Wiji Suwarno S.P.D.I. S.I.P. M.H.U.M. Halo Bapak Terima kasih Mbak Mutia Ini keren sekali Tocok itu dengan fashionnya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Apa kabar Mbak Mutia Mas Daim Halo Pak Apa kabar Alhamdulillah Alhamdulillah Oke Pak Ini saya suruh ngapain ya Itu gak usah ditampilkan aja Wadah itu Itu apa Bagi Untuk LPG saja Gimana Mbak Mutia Halo Pak Saya panggil Mbak ya Eh boleh Pak Manggil Teteh juga boleh Oh Teteh Aslinya mana nih Aku aslinya orang bangka Orang bangka kok Teteh Orang bangka belitung Teteh ya Monggo bagaimana Mbak Mutia Ya Pak jadi kita sekarang hari ini lagi ada sesi-sesi sharing-sharing Pak Buat lulusan-lulusan PDSI Pak Buat pembakalan mereka Gimana sih nanti kalau misalkan udah lulus Untuk mempersiapkan ke dunia kerjanya Dan kita pengen tahu nih Pak Pengalaman dari Pak Wiji sendiri Terkait Sebagai kepala perpustakaan saat ini tuh Seperti apa sih Pak Boleh diceritakan sedikit Pak Baik Tapi sebetulnya Saya ingin Menyamanan Pak dulu ya Terutama untuk Yang berhormat BK Pak Umi ya Umi Umi Ajijah Ramawati S.com M.com ya Dokter Umi Ajijah Ramawati S.com M.com Lagu Dekan Teknik Di Umi Pajasi Yang saya hormati Ibu Indah Kurnia Ningsih S. I.P. M.I.P. Ini Koleja saya Teman saya Sekaligus Partner Atau mitra Yang luar biasa Yang bisa membentuk Kodi Inus Ketakaan Terutama di hasil Ini menjadi Ketakaan yang Atau kodi Inus Ketakaan Yang Dan Tentunya Dipercaya oleh masyarakat Menitipkan Anak-anaknya Untuk menjadi mahasiswa di Ketakaan Dan Jadi Termasuk saya Dulu saya Alumni Di sana Saya cukup senang Hari dalam Wacara ini Meski Tidak bisa Langsung Di sana Saya Merasa Bapak ini Saya bertemu Dengan keluarga Lagi Keluarga Besar Kodi Perbicaraan Dan saya Masih Universitas Dan Juga Salam Hormat Untuk semuanya Salam Kekeluargaan Untuk Maka'i Mbak Mugia Dan teman-teman Alumni ya Tidak alumni belum Lumpa Kita baru mau lulus nih pak Oh baru mau lulus Tapi belum lulus Belum Mudah-mudahan Satu persen lulus semua Amin Terus kemudian Setelah lulus itu Tidak ada kegalauan lagi Nah ini penting Nah Maka bagaimana caranya Supaya Tidak galau Saya dulu Waktu kuliah di RSI Juga sempat berpikir Nanti setelah kuliah itu Ngapain gitu Tapi kemudian Saya ingat Bahwa Nasihat orang tua itu Kalau kamu bekerja Itu Tolong dilambas Dengan ilmunya Sehingga Kalau Bekerja dengan ilmunya Itu akan Merasa Nyaman Merasa tenang Gitu kan Tapi kalau belajar Tanpa ilmunya Itu hanya sekedar Bekerja Melakukan rutinitas aja Yang kemudian Timbul Efek dari Rutinitas itu Ya adalah Kebosanan Mudah-mudahan Nah ini Perlu dipahami Saya kira itu Nasihat Dijak Jadi kalau Bekerja Bekerjalah dengan Ilmunya Itu nanti Akan menjadi Passion Nah coba Nanti teman-teman Setelah Lulus ini Bekerjalah Dengan ilmu Yang dimiliki Melamar Anak Mertua Juga dengan Ilmu Nah Kalau Bekerja itu Nanti Sekedar Melamar Efeknya Kurang-kurang Membahagia Nah Untuk menjadi Wisudawan Wisudawati ini Perlu dipahami juga Bahwa kita ini Terlahir lagi Dari kawasan Dari bukanya Pendidikan Di Perpustakaan Dan Saita Informasi Biasa ini Ini kawasan Terimuka Kemudian kita sudah Tanya Pegatuk kaca itu Diangkat Itu kita menjadi Entitas yang baru lagi Maka pencarian Diri Kemudian pencarian Apa sih Yang saya Salah lakukan itu Itu dimulai Dari saat Kita menjadi Alumin Lulus Sebagai Alumin Ini Kita mempunyai Tugas baru Kalau kemarin Ini tugasnya adalah Belajar Sepaksimal mungkin Kalau sekarang Tugasnya Mencari Atau Mengimplementasikan Ilmu yang Saya miliki Seperti itu Ini Maka nanti Perlu Pilih-pilih Kira-kira Mana sih Pekerjaan yang Sesuai dengan Passion saya Tidak harus Tidak harus Levan dengan Ijazah ya Passionnya itu Kan bisa dilihat Dari Mata Kuliah Yang Selama ini Kita dapat Kira-kira Mana yang Paling Pas Mana yang Paling Menjadi Passion saya Seperti itu Kalau itu Nanti Bisa Dikumukan Dan itu Pekerjaannya itu Relevan dengan Apa yang Menjadi Keinginan Passion saya Kita nanti Akan lebih Nimat Merasa Oh iya Ini dunia saya Bukan Keterpaksaan Walaupun Memang Tidak semua Pekerjaan itu Relevan dengan Atau Relate dengan Paizah yang Kita punya Itu Tapi Paling tidak Ada Korelasinya Paling tidak Ada Korelasinya Seperti Misalnya Lulus Jurusan Ilmu Pusataan Dan Informasi Atau Lulus dari Perpusataan Dan Informasi Jadi pengusaha Nah pengusahanya Pengusaha Atau Entertain yang Atau Apa namanya Pengusaha yang Bergerak di bidang itu Di bidang Keilmuan kita Seperti Misalkan Punya CV Yang bergerak Di bidang Perpustakaan Misalkan Dari Pengadaan Buku Penataan Ruang Atau Konsultan Perpustakaan Atau Bahkan Menjadi Konten Kreator Ini kan Juga Bagian Dari Perkerjaan Yang Pilih Dengan Pengetahuan Yang kita Miliki Jadi Tidak harus Di kantor Pak Bekerjaan Bekerjaan Di rumah Maka Kemudian Ada kritik Yang Lumayan Lumayan Apa Yang mengkritik Ya Dari Siapa Yang Dari Ahli Berasi Yang Yang Mengkritik Pendidikan Di Indonesia Itu Pendidikan Yang Ini Yang Selawal Mendidik Atau Membentuk Mental Seorang Menjadi Buruh Nah Ini Kritikan Yang Cukup Menggelitik Dan pedas Sekali Karena Apa Sekolah Belum masuk Kuliah Saja Yang Dipikir Adalah Aku Nanti Kalau Bekerja Sebagai Apa Apa Saya Bekerja Di Mana Nah Kemudian Ada juga Apa Namanya Kut Yang Bisa Kita Jadikan Apa Ya Boleh Motivasi Di Indonesia Ini Bagi Contoh Ya Berapa Banyak Lulusan Dari Jurusan Otomotif Tapi Berapa Banyak Yang Bisa Menciptakan Otomotif Itu Sendiri Yang Malang Banyak Adalah Saya Harus Bekerja Di Perusahaan Apa Tapi Tidak Berpikir Saya Harus Membuat Perusahaan Apa Saya Bisa Menciptakan Pekerjaan Apa Nah Ini Di Ilmu Perusahaan Juga Perlu Perlu Berdikas Jadi Saya Lulus Ini Saya Bisa Menciptakan Lapangan Kerja Apa Bukan Saya Harus Bekerja Gimana Nah Ini Juga Penting Walaupun Memang Masih Banyak Di Antara Kita Yang Ingin Mencari Pekerjaan Itu Luka Tapi Setidaknya Ada Sedikit Terseret Pikiran Saya Harus Mandiri Saya Harus Menciptakan Pekerjaan Lulus Dari Kuliah Menciptakan Pekerjaan Bukan Mencari Pekerjaan Nah Itu Perlu Dibangun Saya Kira Itu Kemudian Pada Saat Lulus Ini Menjadi Alumi Ini Memang Kita Memerlukan Tempat Berlaku H H Infansi Di Sekolahan Banyak Sekali Sebenarnya Prospek Dari Alumi Perpustakaan Dan Sain Informasi Bekerja Di Berbagai Bidang Tidak Harus Di Pemerintahan Bisa Di Supasta Bisa Juga Di Jinas Bisa Juga Di Perusahaan Yang Sifatnya Mandiri Jadi Tidak Usah Khawatir Banyak Uang-Uang Kerja Di Luar sana Yang Bisa Menerima Kita Apalagi Kalau Kita Ini Punya Semangat Atau Motivasi Untuk Menciptakan Pekerjaan Banyak Pekerjaan Salah Satu Contoh Koten Kreator Kemudian Kita Kan Bisa Menjadi Produsen Dari Konten-konten Youtube Itu kan Juga Bisa Menghasilkan Nilai Finansian Yang bisa Kita Tarik Kalau Kita Inovatif Lalu Aluminium Juga Menjadi Harapan Keluarga Ini Menjadi Tentu Tentu Kalau Kita Lulus Keluarga Sudah Mengharapkan Mereka Kamu Segera Bekerja Mereka Kamu Segera Bisa Menghasilkan Tidak Tergantung Pada Papah Dan Mama Harus Tergantung Pada Alih Dan Ibu Sudah Dekasar Tetapi Saya Yakin Bahwa Teman-teman Alumin Ini Pikiran Yang Mandiri Suatu Saat Memang Kita Menjadi Pribadian Mandiri Ini Sebagai Tantangan Kalibus Sebagai Peluang Untuk Kita Menjadi Orang Yang Menjadi Mandiri Nah Mandirinya Ini Kawan-kawan Menterjumahkan Apakah Sebagai Di Tempat Orang Ataukah Sebagai Pekerja Yang Saya Ini Bisa Menciptakan Peluang Kerja Dan Bisa Menarik Kerja 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 Dengan Sampai Banyak Peluangnya Peluang Bisnis Banyak Yang Kita Banyak Nanti Kita Ulas Lagi Di Kesempatan Tanya Jawab Atau Yang Jangan Lupa Bahwa Alumni Perpustakaan Jansai Informasi Ini Adalah Asis Bangsa Kita Ini Sudah Di Apa Di Dijik Sudah Dikemuling Di Kawasan Dajimuka Selama Empat Tahun Namun Pertasiasi Sendiri Punya Visi Tentunya Pada Saat Anak Dijik Ini Keluar Atau Menghasil Keluar Dari Kawasan Dajimuka Dia Orang Siap Siap Bekerja Siap Mandiri Nah Ini Ini Saya Kira Membuka Membuka Ilmu Membuka Pengetahuan Membuka Membuka Pengalaman Yang Diberikan Oleh Teman-teman Di Universitas Saya Kira Cukup Bung Dan Banyak Contoh Yang Bisa Dijak Atau Dijaknya Bisa Dikuti Tidak Harus Sama Mengikuti Dijaknya Cara Kerjanya Kemudian Cara Meraih Kesuksesan Itu Bisa Ditiru Dijaknya Tidak Harus Sama Sama Dengan Si Aik Tidak Harus Ini Coba Lihat Beberapa Teman Yang Sudah Sukses Sebagai Aluminasi Dan Sukses Di Berbagai Instasi Bisa Dijak Sharing Bisa Dijak Tukar Pengalaman Bagaimana Secara Merawat Pekerjaan Bekerja Itu Mudah Tapi Yang Sulit Adalah Merawat Pekerjaan Yang Dapat Nah Itu Hati-hati Nah Maka Pada Saat Kuliah Itu Yang Paling Bisa Dilakukan Adalah Memaksimalkan Proses Pada Saat Kuliah Jadi Jadikan Kuliah Sebagai Media Untuk Mengoptimalkan Kemampuan Apapun Potensi Diri Nah Yang Sering Yang Sering Menjadi Godakan Adalah Memang Lingkungan Lingkungan Yang Banyak Teman Visata Itu Lingkungan Teman Menggoda Boleh Tapi Jangan Lupa Kita Kita Punya Tugas Yang Begat Yaitu Memaksimalkan Potensi Yang Ada Dalam Diri Yang Pengetahuan Keilmuan Yang Diberikan Oleh Bapak Bapak Dan Dosen Memang Sedikit Yang Diberikan Oleh Mereka Dikolas Tetapi Laboratorium Yang Terbesar Dari Masyarakat Di Di Kreatif Untuk Melihat Hal Semacam Itu Bisa Kita Tangkap Sebagai Peluang Dan Pengetahuan Dengan Awasan Kita Kita Menjadi Pribadi Yang Kuat Dan Kalau Pengalaman Banyak Seperti Padi Dia Menunggu Pribadi Yang Kejap Setelah Lulus Apa tugas berikutnya Mencari Pekerjaan Usahakan Lebih Yang sesuai Dengan Keilmuan Dengan Passionnya Kalau Kita Bekerja Tanpa Ilmu Tadi Ya Tidak Dengan Passionnya Tidak Dengan Passionnya Saya Sampai Tadi Itu Hati Kita Menjadi Pekerja Yang Mengerjakan Sesuatu Yang Rutilitas Efeknya Adalah Cepat Pusang Cepat Telah Cepat Mengeluh Cepat Menggerutu Nah ini Tanda-tanda Orang yang tidak bisa menikmati pekerjaan Seperti Padahal Pekerjaan itu Atau Mengeluh itu Mengeluh itu Bagian dari hijab Yang Menghalangi kita Untuk berhasil Mohon Aftar Nanti Pada saat Bekerja itu Hindari Mengeluh Karena pada saat Kita Satu kali Mengeluh Berarti Satu kali hijab Untuk keselesaian kita Maka Saling-saling Kita Sampaikan Mengeluh itu Jadikan Sebagai Apa Namanya Objek Kemudian kita Bisa bertanya Kenapa Saya Begini Itu Di balik Pertanyaannya Bagaimana Saya Supaya Tidak Begini Sama-sama Pikirannya Sama-sama Mengeluh Sebenarnya Tetapi Dengan Pertanyaan Yang berbeda Itu Hasilnya Jangan Tanya Kenapa Harus Saya Begini Kenapa Saya Begini Tapi Beritanya Bagaimana Supaya Saya Tidak Begini Sebagai Motivasi Saja Sering Kalian Kira ini Putus Cinta Misalnya Teman-teman Yang Aluminis Saya Kira Pernah Mengalami Kenapa Tuhan Tidak Seperti Ini Kenapa Saya Harus Begini Coba Pertanyaannya Dibarui Bagaimana Caranya Saya Supaya Tidak Begini Nanti Outputnya Sampai Beda Kalau Yang Satu Outputnya Itu Melemahkan Kalau Yang Satunya Outputnya Itu Menggairahkan Dalam Penertihan Lebih Termotivasi Bagaimana Supaya Saya Tidak Begini Maka Bersyukur Bersyukur Kita Tidak 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 Mudah Busang Orang Yang Kreatif Itu Di Pekerjaan Tidak Mudah Busang Bersang Begini Nanti Nanti Akan Punya Pertanyaan Kreatif Untuk Mengerjakan Yang lain Disitulah Kenikmatan Kebahagiaan Dalam Kita Bekerja Nah Setelah Mengerjakan Tentu Jangan Lupa Juga Caring Karena Laman Dengan Teman-teman Dengan Orang-orang Yang Mendapatkan Kesempatan Untuk Bersyukur Seperti Kita Penutian Caring Pertanyaan Pertanyaan Yang lain Baik Yang Belum Yang Serta Kerja Baik Ke Atas Maupun Kesamping Dan Juga Saling Menguatkan Nah Disana Saya Kira Menjadi Pribadi Yang Kuat Disitu Kemudian Bisa Memberikan Pencelahan Kepada Orang Lain Orang Yang Paling Beruntung Adalah Orang Yang Kalau Kita Dekat Dengan Orang Lain Orang Yang Merasa Bahwa Pada Saat Kita Ada Itu Cukup Berarti Bagi Bagi Itu Akan Menyenangkan Next Kemudian Pertimbangan Berkarir Saya Pernah Ditanya Apa sih Pertimbangan Pak Wik Untuk Menekuni Karir Ini Ya Saya Lebih Menjawab Pada Untuk Mengimplementasikan Pengetahuan Yang saya miliki Jadi Waktu itu Saya Ditugaskan Di perpustakaan Itu Belum Ilmu Perpustakaan Belum Jadi Saya Masuk Pertimbangan Perpustakaan Tanpa Ada Bukan Perpustakaan Maka Kemudian Saya Ingin Mencari Ilmunya Mencari Seperti Yang Disampaikan oleh Orang tua Saya Kalau Fugusnya Dengan Ilmunya Itu Akan Lebih Ternikmati Mencari Dimana Yang Ada Pelajahan Perpustakaan Akhirnya Malah Ada Biasa Untuk Kuliah Di Jujudan Ilmu Perpustakaan Nah Keterima Di RC Itu Saya Keluar Di RC Sampai S2 S3 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 Apakah Ada Keluhan Manusiawi Kalau Keluhan Tapi Tadi Saya Mencoba Untuk Bertanya Bagaimana Saya Seperti Tidak Mengeluh Seperti Ini Dan Ada Lagi Muncul Strategi Strategi Untuk Bagaimana Saya Seperti Tidak Mengalami Keluhan Tadi Dan Selalu Begitu Kemudian Pekerjaan Ini Sebagai Aktualisasi Diri Saya Punya Keiluman Ini Saya Harus Mengaktualisasikan Apa Namanya Passion Yang Saya Meniliki Hingga Pokoknya Berkerja Saja Pokoknya Berkarya Saja Ada pun Persoalan Nanti Ada penilaan Baik Atau Buruk Itu Masyarakat Yang Menilai Saya Menulis Buku Saya Tulis Saja Dengan Keiluman Yang Saya Meliki Dengan Kemampuan Yang Saya Meliki Persoalan Baik Buruk Nanti Biarkan Masyarakat Yang Artinya Bahwa Ada Pekerjaan Di Luar Yang Formal Menulis Misalnya Ini kan Pekerjaan Jadi ada Ini bisa Menjadi Penulis Tidak Harus Menulis Dalam Kuantitas Yang Cukup Besar Pun Bisa Besar Aktualisasikan Keiluman Yang Dimidiki Dalam Bisa Tulisan Itu Nanti Akan Dinum Menulis Orang Akan Dibun Orang Itu Bagian Dari Amal Ibadah Yang Berkelanjutan Selama Buku Itu Dipakai Oleh Mereka Saya Ingat Dari Apa Perkataan Bahwa Suatu Saat Orang Itu Akan Diterang Sejarah Kalau Dia Tidak Menulis Kalau Dia Tidak Menulis Maka Dia Akan Gila Diterang Sejarah Ini Sendiri Maka Dari Motivasi Itu Saya Mencoba Untuk Menulis Apa-apa Yang Saya Memiliki Tentu Dengan Cara-cara Ilmi Saya Menulis Dalam Sunan Seperti Itu Bagian Dari Dari Pekerjaan Juga Software Kalau Sejarah Pekerjaan Juga Sehingga Ada Dua Income Nanti Yang Kita Dapatkan Ya Kan Pekerjaan Kemudian Apa-apa Demangkari Bikutnya Untuk Memperolah Income Jadi Kalau Pekerjaan Itu Saya Ingin Butuh Income Untuk Menudupi Saya Sendiri Dan Bawa Suka Suka Bisa Menudupi Banyak Orang Sekitar Kemudian Untuk Menuhi Butuh H Itu Ada Finansial Yang Kita Dapat Itu Untuk Menuhi Butuh Baik Untuk Keluarga Dan Masyarakat Sebagai Apa Sebagai Bentuk Pengabdian Juga Kepada Keluarga Dan Masyarakat Kenapa Masyarakat Dan Keluarga Itu Juga Dan Menjadi Motivasi Selalu Bang Tantangan Di Dunia Kerja Saya Kalau Selama Ini Tantangan Dunia Kerja Di Bidang Perpustakaan Itu Sejauh Saya Ada Di Perpustakaan Perkembangan Pengetahuan Dan Teknik Berkembang Terus Menerus Yang Itu Perlu Adaptasi Kita Dengan Perkembangan Ini Dari Mulai Dulu 1.0 2.0 3.0 2.0 Sampai Sekarang Society 5.0 Ini Perlu Diikuti Perkembangan Itu Dan Kemudian Bagaimana Mengintermasikan Di Pustakaan Perpustakaan Menjadi Perpustakaan Yang Tidak Olor Perpustakaan Menjadi Perpustakaan Yang Modern Nah Itu Akan Diminati Dan Kita Yakin Bahwa Kalau kita Menjadi Perkembangan Perpustakaan Target Prestasi Jadi Perpustakaan Bekerja Itu Sebenarnya Kalau Sudah Bekerja Sudah Nyaman Tapi Ada Kekuasaan Sendiri Kalau Kita Punya Target Dan Itu Capai Kebahagiaan Mudah Kebahagiaan Itu Sesuatu Yang Kita Ingin Tapi Sudah Bisa Kita Aik Kita Kebahagiaan Sebaiknya Kalau Apa Kata lain Dari Analog Apa sih Kelawan kata Dari Kebahagiaan Apa Pederitaan Kekecewaan Jadi Kalau Kita Ini Punya Target Tetapi Peleset Maka Yang Perlu Kita Apa Yang Pikirkan Adalah Bagaimana Mencapai Target Itu Dengan Rasa Senang Dengan Passion Kita Itu Terkuasa Apakah Slatnya Pas Cocok Ya Boleh Ya Maksudnya Sudah Belum Dengan Yang Dimateri Bapak Ya Oke Baik Oke Tentangan Berikutnya Ya Harmonisan Relasi Jadi Pada Saat Bekerja Kita Ini Kan Timur Perlu Menjaga Keharmonisan Antara Relasi Antara Apa Antara Kita Antara Komunitas Yang Ada Di Di Lirawan Kita Baik Kesampan Ke Atas Terutama Ke Atas Keharmonisan Menjaga Keharmonisan Dengan Bupinan Itu Penting Nah Apa Kata Kuncinya Yaitu Komunikasi Jadi Kalau Kita Bisa Komunikasi Terima Baik Mengantik Berbicara Dengan Menyampaikan Sesuatu Yang Kita Ininkan Kepada Orang Lain Yang Benar Nah Itu Akan Menjadi Apa Menjadi Jembatan Untuk Menjaga Relasi Kita Terbaik Dengan Orang Lain Maka Komunikasi Itu Penting Cara Berbicara Menyampaikan Sesuatu Kepada Orang Lain Itu Penting Nah Teman-teman Alumni Saya Kira Ini Menjadi Tartangan Juga Bagaimana Nanti Bisa Berkomunikasi Yang Baik Dengan Teman Sebaya Dengan Atasnya Dengan Yang Lalu Tua Atau Dengan Akasa Nanti Dengan Akasa Dalam Pemerintian Struktur Dalam Kepadaan Karena Tidak Semua Orang Bisa Menyampaikan Ide Atau Gagasan Itu Dengan Baik Kepada Tunggina Sehat Jadi Karena Malu Atau Bahkan Karena Tidak Kemudian Kemampuan Berkomunikasi Tadi Maka Itu Penting Komunikasi Atau Menjaga Dengan Relasi Tantangan Berikutnya Budaya Terima Setiap Instansi Mempunyai Budaya Kejayaan Berbeda Beda Sikap Adaptif Itu Diperlukan Next Nah Jadi Kawan-kawan Mahasiswa Ada Perlu Persiapan Ketika Kita Menjelang Lulus Jadi Di Dunia Kerja Itu Setidaknya Ada Empat Hal Ini Yang Perlu D Perhatikan Selama Hatskill Hatskill Itu Menguasai Bidang Keilumuan Dengan Baik Lalu Ada Nasihatnya Itu Adalah Mengembangkan Satu Keahlian Apa Saja Yang Menjadi Keahlian Kita Antara Teman Satu Dengan Teman Yang Lainnya Itu Saya Kira Keahlian Akan Berbeda Beda Walaupun Kulihannya Sama Dosen Sama Kelas Sama Tapi Kompetensi Yang Dini Beda Beda Nah Pada Saat Pernyata Perbedaan Kita Kembang Sehingga Nanti Akan Menjadi Branding Gitu Top Skill Top Skill Juga Perlu Dikembangkan Seperti Percaya Diri Adaptif Terhadap Perlindungan Sekitar Adaptif Terhadap Permasalahan Kemudian Respektif Jadi Menagai Orang Lain Saling Menagai Itu Perlu Dikembangkan Dan Humble Jadi Humble Itu Mudah Bergaul Mudah Diterima Orang Ketika Kita Masuk Di Tentu Seperti itu Dan Perlu Diketahui Bahwa Ada Penelitian Itu Untuk Menjadi Orang Sukses Itu 80% Ditentukan Karena Soft Skill Bukan Karena Hard Skill Jadi Ya Boleh jadi Orang itu Pintar Orang itu Bisa Mengerjakan Sesuatu Tapi Dalam Konteks Soft Skill Dia Tidak Mengagai Oral Dia Tidak Percaya Dia Malu Dia Tidak Mudah Bergaul Nah Ini Menjadi Hembatan Orang Untuk Sukses Nah Kemudian Ditelitilah Itu Sehingga Orang Bisa Menyimpulkan Dan Menentukan Itu 80% Keselesesan Ditentukan Karena Soft Skill Dan Haskill Walaupun Haskill Ini Juga Perlu Jadi Pengetahuan Kita Dari Yarsi Ini Diperlukan Tapi Lebih Perlu Lagi Kita Ini Mengasasas Soft Skill Yang Ada Dalam Juru Kita Yang Orang Lain Akan Berbeda Antara Kita Dengan Orang Lain Terus Juga Motivasi Saya Hindari Mengeluh Tadi Saya Sampaikan Sebab Mengeluh Itu Adalah Hijab Atau Batas Dari Keberhasilan Integritas Ini Penting Tidak Takwa Loyal Ini Menjadi Kata Kunci Untuk Kita Berhasil Next Nah Kalau Ditanya Suka Duganya Apa Pak Suka Duganya Ya Sukanya Saya Mendapat Income Kalau Setiap Gajian Saya Senam Tapi Sedih Jambil Istri Semua Enggak Bisa Belanja Saya Income Menjadi Salah Satu Tujuan Untuk Kita Pada Saat Mencari Pekerjaan Maka Kemudian Nanti Kalau Ditanya Berapa Pantas Kemampuan Anda Ini Dibayar Dengan Rupiah Berapa Besar Berbiasa Yang Sekeluarkan Perusahaan Untuk Apa Membayar Kompetensi Yang Kamu Milik Itu Ada Pertanyaan Seperti itu Nanti Di Apa Di Perusahaan Tentu Tujuan Tujuan Juga Pertanyaan Pada Saat Kita Bekerja Kemudian Kita Punya Prestasi Kita Mendapat Penghargaan Penghargaan Tidak Harus Uang Penghargaan Tanda Terima Kasih Orang Lain Reste Kepada Kita Orang Bisa Menerima Kita Itu Luar Biasa Kebahagiaan Yang Hadir Saya Kemudian Mendapatkan Relasi Yang Sampai Saat Ini Saya Mendapatkan Baik Dengan Keluarga Besar Yarsi Dengan Teman Alumin Ini Suatu Kebahagiaan Yang Itu Tidak Bisa Karena Beda Antara Uang Dengan Kebahagiaan Kalau Ditanya Dukanya Apa Tidak Ada Tidak Dukanya Hanya Penyikapan Saja Kalau Kita Bicara Duka Itu Sepertinya Mendegradasikan Moral Mendegradasikan Mental Mendegradasikan Mental kita Maka Saya Menghindari Suka Dukanya Apa Enggak Suka Dukanya Tapi Suka Dan Apa yang Sikapi Pekerjaan Itu Kadang-kadang Tidak Semua Pekerjaan Itu Sudah Dibang Kita Kadang-kadang Sudah Dikerjakan Dari Atasan Mengendaki Lain Atau Dari Pihak Relasi Mengendaki Lain Itu Sesuatu Yang Biasa Itu Perlu Disikapi Kemudian Hambatan Karir Karena Karir Tidak Bisa Melancar Mereka Tementara Seharusnya Sudah Naik Pangkat Kok Belum Seperti Itu Karena Regulasi Yang Kadang-kadang Juga Perlu Penyikapan Bagaimana Bagaimana Supaya Karir Karir Juga Seperti Apa Alhamdulillah Kalau Saya Sampai Saat Ini Untuk Pengembangan Dan Pangkatan Karir Di Dunia Kerja Saya Sesuai Dengan Pikiran Saya Walaupun Hambatan Hambatan Itu Mesti Ada Welcome Kepentingan Ini Membuat Sedih Kalau Kita Melihat Duka Konflik Kepentingan Ini Yang Membuat Kita Sedih Sedihnya Itu Tidak Sebenarnya Pikiran Kita Kenapa Ya Masing-masing Orang Masih Ada Pengen Apa Pengen Apa Unsur Politik Dimasukkan Ke Dalam Bagaimana Menjadi Hal Kita Harap Tentu Harapan Kami Bagi Pelusan Bagi Aluminium Teman-teman Yang Akan Lulus Bagi Aluminium Tolong Kita Pahami Konsep Positioning Differenting Dan Branding Masih Seperti Pahami Posisi Kita Itu Dimana Saya Ini Sebagai Apa Dan Saya Ini Punya Kemampuan Apa Itu Perlu Dipahami Dan Itu Harus Kita Tanya Dalam Diri Kita Sendiri Saya Punya Kepetisi Apa Yang Kuat Dalam Diri Saya Itu Coba Sekarang Adik-adik Calon Aluminium Ini Bertanya Pak Diri Sendiri Saya Punya Kemampuan Apa Yang Yang Potensi Untuk Dikembangkan Apa Kadang-kadang Kita Tidak Bisa Menteri Sama Sama Dosenya Sama Mata Kuliah Tapi Jadilah Orang Yang Berbeda Nanti Disitu Akan Dilihat Orang Sering Kesahaya Ibaratkan Itu Kalau Ada Sepuluh Bola Warna Merah Satu Warna Putih Kira-kira Mana Yang Dilihat Pasti Warna Putih Atau Ada Batang Warna Api Yang Sejajar Sepuluh Saja Satu Yang Paling Tinggi Kira-kira Yang Perhatian Jadilah Orang Yang Seperti Itu Sama-sama Pustakawannya Sama-sama Punya Ijazah Ilmu Pustakaannya Tapi Ada Keahlian Yang Dimunculkan Apa Itu Yang Perlu Kita Berbanyakan Pada Diri Kita Sendiri Pasti Potensi Yang Bisa Dikembangkan Dalam Diri Kita Ketika Itu Terjadi Posisi Yang Paham Mempunyai Apa Keunikan Nah Itulah Menjadi Branding Menjadi Orang Kalau Ingin Jadi Berulis Siapa Narasemudna Si A Kalau Ingin Mencari Narasemudna Ketos Siapa Si B Ibaratnya Kalau Kita Mendengarkan Suaranya Judika Menyanyi Begitu Ya Tidak Usah Melihat Wajahnya Judika Menyanyi Itu Suaranya Judika Itu Suaranya Suaranya Michael Jackson Walaupun Kita Mejam Kita Sudah Tahu Itu Suaranya Si Judika Itu Suaranya Michael Jackson Itu Suaranya Malayah Kaya Dan Seterusnya Nah Itulah Branding Itulah Keunikan Yang Bisa Dikembangkan Saya kira Itu Mas Baim Mbak Mutian Sharing Sharing Sama Pak Wajah Banyak Banyak Manfaat Manfaat Kelamaan Lama 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 Teman-teman Sudah pada Nyatet Belum Apa yang Dipak Wiji Sampaikan Tadi Sudah Sebelum Kita Ngobrol Lebih Jauh Kayaknya Mutian Mau Panggil Dulu Pembicara Kedua Dan Ketiga Kita Pembicara Kedua Kita Beliau Merupakan Seorang Perempuan Lulusan Sarjana Perpustakaan Universitas Perempuan Muda Yang Menginspirasi Kita Semua Terutama Di Prodi PDSI Dan Beliau Hari Ini Dapat Hadir Secara Offline Beliau Siap Berbagi Bawasan Dan Pengalamannya Dengan Semangat Serta Dedikasinya Berikut Kami Panggilkan Kak Fathia Yang Akan Membagikan Pengalamannya Berikut Tepuk tangannya Tepuk tangannya Kak Fathia Salam Kenal Wah Kak Fathia Cantik Hari ini Bajinya 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 Selamat Penal Ya Mbak Fathia Mas Fathia Lupa menyapa Tadi Mohon maaf Salam kenal Boleh Duduk Silahkan Boleh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kak Fathia Mbak Fathia Izin Panggil Sekalian Pembicara Ketiga Boleh Boleh Dan Pembicara Terakhir Kita Ada Seorang Alusan Sarjana Yang Pustaka Industrasi Harsi Beliau Membuat Perspektif Yang Unik Serta Pengalaman Yang Berharga Buat kita Semua Beliau Saat ini Telah Membuktikan Dirinya Sebagai Seorang Talent Development Di PT Bank Syariah Indonesia Dan Beliau Hari ini Juga akan Membagian Pengalaman Perjalanan Karirnya Yang Akan Menjadi Inspirasi Buat Kita Semua Jadi Tanpa Perlu Menunggu Lebih Lama Mari Kita Sambut Dengan Hangat Antusias Kepada Pembicara Terakhir Kak Fadil Aprianda SIP Halo Assalamualaikum Salam Kenal Kita Diskusi Aja Soal Ini Silahkan Mbak Mutia Dilanjutkan Halo Kak Fadil Apa kabar Nikah Hari ini Alhamdulillah Sebenarnya Lagi kurang Sehat Si Jakarta Lagi pada Parah Ya Izin Mbak Mutia Menaaf Saya tidak Bisa Hadir Offline Ke Yarsi Berhubungan Saya Ini Weekdays Jadi Masih Masih Kerja di Kantor Dan Mau End of Month Juga Jadi Mohon Maaf Sebenarnya Pengen Banget Ketemu Dosen Kangen Kangen Gedungnya RC Sebenarnya Gak Apa-apa Pak Fadil Tapi terima kasih Juga Sudah Menyempatkan Waktu Sharing Pengalaman Hari ini Oke Kak Fathia Kita Mungkin ke Kak Fathia Dua Kali Sama-sama Kak Fathia Tadi Dengar-dengar Katanya Kerja di Kompas TV Ya Sebenarnya Kenalan dulu Nama aku Fathia Smito Sarani Aku yang memperpustakaan Angkatan 2015 Lulusnya 2019 Ini teman-teman 2019 ya Berarti Pas aku lulus Teman-teman Masuk Beda 4 tahun Jadi sekarang Aku kerja di Kompas Di TV-nya Di bagian News Library Kurang lebih Sudah Mau 4 tahun Sekarang Oh my kak Keren banget sih Pas aku terdibaca TV kakak Wah di Kompas TV Karena gak main-main Kita semua Tau ya teman-teman Kalau Kompas TV Terkenal banget Kayaknya susah Masuknya ya Buat diceritain kali ya Kak Gimana sih kak Perjalanan kakak Bisa masuk ke Kompas TV Dari mana Awalnya Apa Awalnya sih Ya sama ya Kayak lihat Lowongan Biasa Cuman Kalau aku Personally Aku ngerasa Lebih berani aja Untuk nge-apply ke Kompas Karena sebelumnya Aku gak ada Pengalaman di broadcasting Belajar pun gak pernah Pokoknya gak pernah Ada yang berhubungan Sama Ke TV-an Atau ke broadcast-an Seperti itu Cuman Lihat lowongannya Kayak Menarik nih Jadi satu tantangan Buat aku Terus Aku apply Terus Ya udah Proses biasa User interview Gitu-gitu Cuman yang bikin beda Adalah Memang pas saat Interview sama user itu Ya memang Dilihat sih Dari transcript Akademik Ada gak sih Kuliah yang Berhubungan sama Di broadcast Kebetulan kan ada Kita kan belajar juga Multimedia ya Multimedia Gitu juga Lumayan kepake sih Sama ada pengolahan Bahan pustaka dan buku Kalau zaman aku masih ada Mungkin teman-teman Ada berubah Namanya atau gimana Pokoknya Seliniar sama yang itu Jadi memang Ditanya juga sih Kuliah Kuliah Mata kuliahku Yang berhubungan sama Broadcasting Broadcasting tuh gimana Sebenernya kayak gitu Terus juga selain itu Sama seperti Kayak recruitment Seperti umumnya lah Ada psikotest Segala macam Medtest gitu-gitu sih Oh gitu Berarti sebenernya Kuncinya adalah Jangan takut nyoba ya kak Iya Kalau bergi aku Salah satu soft skill adalah Kamu gak takut untuk nyoba sesuatu sih Kayak gak takut kamu salah Gak takut kamu nyoba tantangan baru tuh Salah satu soft skill yang sangat berguna sih Oke berarti teman-teman semua harus percaya diri nih Kalau mau apply-apply Udah coba dulu aja Keberuntungan gak ada yang tau sih Keberuntungan Karena kita gak pernah tau jalan kita dimana ya kak Bener Bener Oke Kalau dari kak Fadil Gimana nih kak Oke Iya Kak Fadil kan disini Kerjanya di PT Bank Syariah Indonesia Dan kayaknya pas aku baca Disini seorang talent development Kayaknya Agak asing ya Kalau dari Jurusan kita tuh apa Aku juga sempat mikir Talent development tuh apa ya Ternyata pas aku baca-baca Yang aku tangkap sih Dia yang lebih kayak Ngetrain SDM nya gitu ya kak Atau gimana Oke Mungkin izin ya Mbak Mutia Selamat siang Terima kasih nih Kesempatannya buat saya Mungkin Ijinnya kita diskusi aja Gak usah Ngasih Materi atau apa ya Walaupun saya udah bikin materi nih Ditotpampilkan atau tau enggak nih Mbak Mutia Bebas nih Nyamannya Bapak aja nih Oke Oke Mungkin saya ini share Screen aja sedikit kali ya Gak usah banyak-banyak ya Boleh dibantu kali ya Ya Ini aja Saya dari sendiri aja Biar mudah ya Ya Oke Terima kasih Mungkin ini saya ingin menyapa dulu Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Walauhi Muhammad Yang terhormat kepada Bu Dekan Dr. Umi Eziza Bu Indah Kurnia NMSI Selaku Kaprodi ini ya Program studi memperusakan Dan teman-teman Manitia Sudah undang saya Dan ada nih Pak Wiji Sangat inspirasi juga tadi materinya Nah mungkin Kenapa ya Saya juga kemarin bertanya Kok saya yang diundang gitu ya Ini dalam tanda kutip Agak sungkan dan Ini ya Agak Ini juga sih Karena mungkin tanda kutip ini Saya agak muertat nih Dari ilmu Perpus ya Cuman memang Sejalan waktu Selalu luas Memang banyak Ini juga sih Pengalaman di Perpus Sama Yarsi Saya udah jalani Ini saya coba Mencari tantangan baru ya Mungkin sedikit Salam kenal Sebelumnya dengan saya Fadhil Aprinda Saat ini saya Selaku talent development Di PT Bank Share Indonesia Apa sih tadi Mbak Mutia bilang Apa sih itu ya Tanda development ya Mungkin Perjalanan saya Selama Kuliah ya Ini jurni saya Saya kuliah dulu D3 di Vokasi UI Manajemen Informasi dan Dokumen 2010 Lulus 2013 Dilanjutkan nih Langsung ke Ilmu Perpus Dan Informasi Alhamdulillah Akhir itu Saya bisa Masuk situ Diajak sama Bu Bu ini Masa yang ada gak ya Dan Pak Zulfikar juga Itu Ambulnya juga dibantu Sama Bu Nita Ismanyanti Selaku waktu Kaprodi ya Nah Selama He-work history saya Selama Kuliah nih Mungkin sering magang-magang gitu ya Sering attachment ke beberapa Perusahaan Seringnya sih BUMN ya Terus ada pernah di KPK juga Pernah di Pertani Nah ini Setelah lulus Saya coba Apply Memang langsung Ke Organisasi yang memang Perpus dan asib ya Dulu kan Kesitu ya Cuman Seberjalan waktu Ya Alhamdulillahnya Saya Dapat Dulu Masih ada ya Benis Haryah Sekarang udah merger Ke Bank BSI Dulu awal masuk Memang Saya langsung di Human Capital Pernah di beberapa posisi Pernah di Training Pernah di Recruitment Terus pernah juga di Industrial Relationship Nah sekarang ini Saya Satu tahun terakhir Di Talent Development Sama di Learning ya Jadi memang Saya ditukaskan Untuk Membuat Design Learning Yang mana Memang Outputnya Outcome-nya Bisa membuat Pegawai perform Nah ini Lainnya Ada respect Terisanya ya Nah Ini mungkin Sedikit Mbak Mutia Dan teman-teman Kenapa sih Saya Kok gak Di Purpose gitu ya Mungkin Mbak Fatih Juga ya Mungkin Sama ya Mbak Fatih Masih online Kalau saya mungkin Agak Agak keluar ya Ini mungkin Value proposition Saya yang ambil ya Mengutip dari Surat Ataubah Ayat 105 Yang artinya Bekerjalah kamu Maka Allah dan Rasulnya Serta orang-orang Mumin Yang akan melihat Pekerjaanmu itu Dan kamu Akan dikembalikan Padanya Yang mengetahui Akan yang gaib Dan nyata Lalu diberikannya Kepada kamu Yang telah kamu kerjakan Jadi disini Konsep saya Walaupun memang Saya gak Di purpose Dimanapun gitu ya Value yang saya ambil Bekerja ini Adalah wajib ya Jadi Teman-teman Bekerja itu Bukan hanya Mendapatkan uang Jadi memang Sudah menjadi Kewajiban ya Karena mungkin nanti Setelah kita kembali Kita akan ditanya Nah Mungkin itu dulu aja Mbak Mutia Pengelan sekilas Dari saya Silahkan Lanjutkan Oke Pak Terima kasih ya Pak Atas pengalamannya Itu bisa dijadiin Contoh juga ya Jadi jangan takut juga Untuk Coba-coba Ketantangan yang baru Mungkin emang Gak harus Perpustakaan Mungkin ada juga Persi-persi-persi Yang lain-lain Yang kalian bisa Lakuin gitu Yang kedua Mau tanya ke Kak Fatih juga nih Di sini tadi Kak Fatih tuh Sebagai news Librarian ya Di Kompas ya Kak Nah mau tau dong Kak Bedanya news librarian Sama pustakaan tuh apa sih Kak Sebenernya sama aja ya Sama aja Cuman kita namanya Media librarian Sama aja Sebenernya pustakawan juga Cuman yang bedain Adalah sebenernya Bahan pustaka Yang kita olah sih Kalau misalkan Perpustakaan Buku Jurnal Dan segala macam Cuman kalau di TV Itu biasanya Yang diolah tuh visual Visual gambar Kebetulan kalau di TV aku Itu kan TV berita Jadi Apa yang aku Kerjakan siapa hari Memang gak jauh Dari berita-berita yang Masuk dari seluruh Indonesia Jadi Baik dari visualnya Ataupun alat-alat Liputannya Kayak kart Segala macam Gitu-gitu Itu diolahnya Sama library Dan kalau misalkan Di TV Itu library Biasanya ada dua sih Ada news Bagianku Sama ada lagi Programming Nah itu programming Lebih jauh lagi Cakupannya Kalau misalkan news Memang Apa ya Temu kembali Dan pengolahan informasinya Pusatnya ada di library Jadi satu pintu Semua informasi Yang masuk Dan keluar Dari TV Itu di library Tanggung jawab kakak Jadi semuanya materi Yang mau naik tayang Materi yang udah naik tayang Itu semuanya dari Bagian kita Otaknya Nah kalau dari kakak sendiri Kan kakak udah Dari tahun 2020 ya kak Kalau gak salah ya Di Kompas TV ya kak Peluang Jurusan PDS itu Buat masuk ke Dunia Kompas TV Itu seberapa besar sih kak Kira-kira Kalau untuk bagian library Khusus bagianku Memang dicarinya Perpustakaan sih Sama broadcasting Sejauh aku Sejauh yang aku tahu Teman-temanku Banyak yang dari Lulusan perpustakaan Banyaknya dari Kampus Negeri Cuman yang dari Sosa aku doang Kebetulan Terus juga banyak Ada juga dari broadcasting Terus selain itu Kalau untuk di TV Keseluruhan Itu Jurusan bisa kok Semua jurusan bisa Kalau kamu mau coba Karena teman-teman Mungkin mau coba Jadi konten writer-nya Kompas juga bisa banget Di apply gitu Atau mau jadi Script writer Atau mau jadi produser Bahkan juga bisa banget Dicoba kok gitu Karena gak terbatas Untuk satu jurusan Broadcasting aja Yang penting Tahu alurnya gimana Tapi Itu kan menarik banget ya Buat kita coba Tapi kan yang aku tahu Sekarang tuh banyak banget Perusahaan-perusahaan tuh Kayak ada Minimal pengalaman Dua tahun Ya tahun tuh Mempengaruhi gak sih Apalagi kita banyak banget Yang masih fresh graduate Yang kayak Pasti kita gak punya pengalaman Sih kesana Cari pengalaman Enggak sih Sebenernya Ya Pengalaman bagian juga bisa Dihitung sebagai pengalaman Sih kalau menurut aku ya Jadi ya Kalau misalkan memang Masih memungkinkan Untuk mencari teman-teman Cari tempat magang Kayak magang berdeka Tahu apalah gitu Magang-magang dari perusahaan Gak apa-apa Bisa dicoba gitu Cuman Kalau lihat lowongan Yang minimal Satu tahun pengalaman Sih hajar aja Gak usah takut Gitu ya Tapi selain dari Pengalaman kak Kira-kira apa sih kak Yang kita bagi Bagi kita yang fresh graduate Kayak buat ngelamar tuh Apa sih yang dikuatkan Biar Recuiter tuh Benar-benar ngelihat Oh gak Kayaknya pantes Untuk di interview gitu loh kak Terutama di Kompas TV ya kak Jadi kira-kira apa sih kak Yang bakal dilihat Menurut aku Kalian persiapkan Apa ya Pengetahuan Di tempat kalian apply gitu Misalkan Kalau di kasus aku Aku di TV-nya TV berita Jadi yang uniknya adalah Waktu aku interview Kebetulan aku ditanya Kamu Sering Mantang berita politik Atau enggak Kebetulan waktu itu Lagi ada kasusnya Bamsud gitu Segala macam Terus ditanya Kamu tahu gak sekarang Yang happening apa gitu Berita politiknya apa Aku bilang Gini-gini-gini Oh berarti Kamu tahu nih ya Soal politik gitu Jadi menurut aku Kalian persiapkan diri sih Kalau Untuk mau interview Di perusahaan tuh Perusahaannya kayak gimana Core bisnisnya kayak gimana Mungkin bisa lihat dari Guglenya kayak Laporan keuangannya Segala macam gitu Itu bisa Pengaruh banget kok Jadi kalian Seenggaknya udah punya Bekel Perusahaan kalian Yang mau apply tuh Apa Perusahaannya Core bisnisnya gimana Terus juga flow kerjanya Apa Produknya apa Gitu-gitu Jangan Teman-teman Berarti yang aku tangkap Dari kak Fati ya Kalau mau apply kerja tuh Harus cari tahu dulu nih Perusahaan yang menggunakan Apply tuh Bidangnya apa sih Terus kira-kira yang bakal tanya Apa dari posisi yang kita bakal lamar gitu ya kak Jadi jangan persenanya kayak Hah gak tahu Ini posisinya apa ya Kayak baru nyari tahu Pas di hari H gitu ya kak Benar-benar di prepare semuanya Oke kalau dari kak Fadil Kak Fadil kan Pekerjaannya itu Bisa dibilang Bisa dibilang Enggak perpustakaan ya kak Tapi kira-kira dari Selama berkuliah di Yarsi Di perpustakaan ini Ada gak sih kak Mata kuliah yang kayaknya Terpakai gitu kak Di dunia kerja kak sekarang Ya Oke Ijin share screen lagi ya Mbak Mutia ya Disini mungkin saya mau ngasih Spill fun fact Fun fact ya Mungkin biar teman-teman Tahu juga nih Terkait kondisi industri ya Nah Ini Ya Ini fun fact ya Mbak Mutia dan teman-teman Kita Di Indonesia ini Berapa persen sih Kuliah Yang Bekerja yang sesuai dengan jurusan kuliah gitu ya Dan Bagaimana nih Kondisinya ya Ini Ini mencengang sekali ya Memang Ada beberapa Informasi ya Saya ngambilnya dari Ini aja nih Pak Nadiem langsung Kita Bekerja Indonesia Ini yang fit dengan Program studi Ini hanya 20% Sisanya ini 80% Khususnya di Tempat saya sendiri Di perbankan ya Ini Yang Meet Dengan Background kuliah tuh Mungkin hanya di Beberapa Posisi ya Mungkin di IT Di legal Mungkin di Treasury Yang lainnya tuh Mix gitu ya Nah Bagi saya sendiri Melihat ini Kita Di Indonesia memang Kita Dituntut ya Para job seekers itu Mencoba Mencari yang memang Sesuai ya Dan Dan Kebanyakan mereka tuh Dipilih Bukan memilih ya Kadang-kadang kita apply Suatu Lowongan Yang sesuai dengan jurusan kita Malah dapatnya yang lain Tapi gak apa-apa Karena disini memang Untuk kesempatan teman-teman Sebenarnya Luas ya Untuk kayak Meningkatkan kapabilitas Terus mendapatkan suatu Posisi atau jabatan Sebenarnya terbuka Gimana Balik lagi Gimana teman-teman Sendiri gitu ya Nah Disini Terkait kondisi industri Di Indonesia Ini Saya ada Dua Ini ya Dua cat Dua tabel Disini sebelah kiri Ada terkait Kebutuhan Organisasi ya Dan disebelah kanan ini Terkait Experience Dari pencari kerja Yang mana memang Kebutuhan dari Organisasi sendiri Untuk Fresh Gluet Ya gak banyak Memang hanya Totalnya itu Sekitar 12-15% Yang mana Di kolom biru ini Nih teman-teman Untuk Fresh Gluet itu Lebih banyak Untuk Relika Atau paling tinggi Mungkin di Management Trainee Nah khususnya Di jasa keuangan Di banking ini Saya selaku juga Recruitment juga Teman-teman Terakhir Di bulan Juni Saya baru Baru beres Recruitment ODP Officer Development Program Yang mana Memang Kita Butuh Teman-teman Lulusan Tapi Memang Untuk Jurusannya Agak-agak Agak Dibatasi Nah Balik lagi Gimana Untuk kesempatan Teman-teman Perustakan Sebenarnya Terbuka Teman-teman Namun Bagi Beberapa Industri Ada Spesifik Kasus Terkait Lulusannya Cuman Tetap Saya Waktu itu Cerita sedikit Masuk di Bank Itu memang Dimulai dari ADP Assistant Development Program Kenapa Saya Coba Apply di Bank Karena Ini Inline Sama dulu Skripsi Saya Saya dulu Suka terkait Service Suka terkait Layanan Dulu Saya skripsi Mengambil Terkait Library Quality Jadi ada Empat Aspek Layanan Purpose Parameter Seperti apa Mungkin Saya Sering Bolak-balik Ke Banking Hall Sering Melihat Teller Ruangannya Enak Ruangannya Wangi Coba Tertarik Apply Memang Bukan Untuk Layanan Sebenarnya Awalnya Ternyata Apply Masuk Diterima Ya Sama Prosesnya Ada Psikotest Ada Wancara Medical Checkup Alhamdulillah Saya di Human Capital Langsung Di SDM Nah Disini Bisa Lihat Balik lagi Teman-teman Ini Untuk Kesempatan Fresh Duet Memang Kita Bersaing Teman-teman Nah Nanti Teman-teman Diharapkan Ada Unique Selling Point Sendiri Apa Unique Selling Point Gimana Teman-teman Uniquenya Dimana Karena Ternyata Ini Fun fact Juga Lulusan Di Indonesia Sekitar 9,7% Itu Sampai saat Ini Banyak Yang menganggur Kita Jangan Sampai Disertai Lagi Kondisi Bisnis Di Sekarang Di Indonesia Itu Ya Tau Teman-teman Buka Jadi Kayak Sekarang Udah Gak Generic Lagi Bisnis Udah Banyak Pengaruhnya Misalkan Dari Politik Terus Talon war Terus Ada Disruption Dan lain Terus Juga Banyak Teman-teman Untuk Job Ada Pekerjaan Yang Muncul Sekarang Teman-teman Baru Saya Tahu Misalkan Di luar Sana Kita Ada Robot Trainer Saya Di sini Di bank Ini Selaku Trainer Jadi Memang Ada Beberapa Kelas Yang Pernah Saya Kasih Materi Nah Di luar Sana Di bank Sana Ternyata Udah Diajarin Sama Robot Nah Ini Kalau Udah Masih Sana Kita Saya Khususnya Juga Merasa Terancam Jadi Mungkin 10 Tahun Kedepan Teman-teman Ada Kerjaan Baru Yang Sekarang Tidak Terprediksi Seperti Apa Nah Gimana Menghadapinya Nah Ini Terkait Kemunculan Terkait Internet of Things Attribution Religion Blockchain Robotik Untuk Di sana Di pasar Nah Di sini Apa sih Teman-teman Yang Target Untuk mencari Perkembangan Itu apa Balik lagi Nah Ini Macu pada Dialog Survey Paling Besar Sebenarnya Pengalaman Yang Kedua Itu Terkait Penghasilan Saya Sarankan Mungkin Dari Referensi Saya Kita Mungkin Di 1 Sembilan 5 Tahun Pertama Khususnya Saya Sendiri Yang Menghaca Bukan Pekerjaan Saya Bukan Background Saya Saya Tetap Mencari Portfolio Mencari Pengalaman Untuk Penghasilan Insya Allah Mengikuti Jangan Mungkin Teman-teman Tiba-tiba Saya Mau Cari Perusahaan Atau Memang Pekerjaan Posisi Yang Bagus Tapi Lupa Mencari Pengalaman Stuck Disitu Jangan Kalau Bisa Teman-teman Bisa Mencoba Di Beberapa Posisi Nah Disini Saya Coba Sharing Sedikit Aja Izin Mungkin Ada Beberapa Slide Lagi Selaku Saya Di Bagian Recruitment Di Bank BSI Apa Yang Kami Cari Kepada Lulusan Fresh Duet Kurang Lebih Ada 6 Poin Yang Pertama Terkait Pribadi Balik-balik Ke Masing-masing Individu Yang Kita Cari Sebenarnya Nggak Pinter Apa Nge-export Apa Karena Kebutuhan Kita Bakal Menyesuaikan Yang Pertama Kita Cari Adalah Teman-teman Fresh Duet Yang Punya Semangat Belajar Tinggi Ambisius Dan Inovatif Kenapa Ambisius Inovatif Mungkin Nggak Semua Pegawai Yang Udah Kerja Punya Ambisius Sama Ratenya Sama Dan Inovatif Teman-teman Fresh Duet Kita Hire Butuh Namanya Inovation Inovasi Kan Anak Muda Sering Ngulik Mungkin Udah Kerja Udah Stay Jarang Ngulik Sesuatu Jarang Inovasi Sebenarnya Yang kita Cari Ke Fresh Duet Itu Inovasinya Terus Lalu Fresh Duet Masih Produktif Umurnya 20-40 Tahun Kalau Udah 40 Tahun Udah Nikah Udah Punya Anak Sudah Susah Untuk Kita Coba Dorong Kita Coba Kita Coba Bentuk Terus Satu Lagi Sesuai Dengan Program Studi Apa Yang Kita Cari Terus Status Fresh Duet Kita Harapkan Belum Nikah Tapi Tahan Teman-teman Saya Paham Disini Baru Lulus Bentar Lagi Mau Ngadepin Quarter Life Krisis Jadi Semangat Saya Semangat Disini Khususus Untuk Biomen Kebetulan Kami Di Biomen Kita Hire Memang Nggak Ada Hubungan Keluargaan Karena Memang Nanti Khawatir Kita Ada Conflict Of Interest Jadi Teman-teman Mungkin Ayahnya Kerja di BUMN Mau Ngelamar Saya Sarankan Mungkin Agak Sulit Sekarang Karena Tentuan Di BUMN Ini Nggak Boleh Ada Hubungan Keluargaan Nah Yang Terakhir Teman-teman Kuncinya Yang Kita Cari Adalah Teman-teman Yang Memang Aktif Coba Disini Mungkin Ikut Semua Nggak Organisasi IMAPI Atau Apa Ikut Semua Ada Nggak Sayang Teman-teman Kalau Nggak Ini Yang Kita Harapkan Kenapa Kita Cari Teman-teman Yang Memang Ikut Aktif Karena Jujur Teman-teman Bekerja Itu Lebih Gampang Daripada Kuliah Kuliah Apalagi Dulu Mata Kuliah Yang Saya Ingat Yang Paling Susah Buat Saya Terkait Klasifikasi Buku Di DC Sekarang Versi Berapa Dulu 22 Atau 23 Sekarang Versi Berapa 24 Kali 23 23 Masih Masih Belum Berubah Itu Yang Paling Susah Karena Open Book Nggak Boleh Open Book Sekarang Kalau Kerja Teman-teman Open Book Mau Nyari Di Internet Bisa Menyontek Sekarang Bebas Teman-teman Makanya Di sini Yang bisa Kita Mau cari Adalah Orang Yang Memang Bisa Selain Knowledge Selain Dengan Kognitif Kita Coba Cari Orang Yang Memang Bisa Meng-influence Tim Bisa Menggerakkan Orang Itu Didapat Dari Mana Di kuliah Mungkin Jarang Di Organisasi Yang Paling Banyak Didapat Itu Kurang Lebih Apa Yang Kita Cari Selanjutnya Apa Unique Selling Yang Teman-teman Punya Selling Point Itu Apa Kalau Dari Saya Sedikit Aje Dulu Saya Lulusan Ilmu Perpustakaan S1 D3 Manajemen Informasi Dan Dokumen Ketika Saya Masuk Di Human Capital Saya Mencoba Konsep Literasi Saya Saya Pakai Yaitu Kita Literasi Itu Kan Suka Tahu Dan Paham Tidak Sering Baca Tapi Kita Tahu Paham Terkait Konten Dan Konteks Nah Disini Saya Coba Pakai Skill Saya Dulu Langsung Di Bekerja Karena Dulu Saya Langsung Di Kalau Mungkin Pak Wiji Sifatnya Sudah Didik Duduk Kalau Saya Sifatnya Duduk Didik Saya Kerja Dulu Baru Didik Nah Disini Saya Coba Pakai Konsep Literasi Saya Konsep Agile Saya Bagaimana Saya Menyesuaikan Skill Saya Terhadap Kerjaan Saya Itu Unique Selling Saya Memang Ditanya Sama Rekrutmen Apa Kelebihan Kamu Ditanya Apa Kekurangan Kamu Itu Kurang lebih Saya Jawab Itu Nah Nah Ini Mungkin Sedikit Tips And Tricks Aja Buat Teman Teman Yang Nantinya Akan Menghadapi Ujian Seleksi Dan Recruitment Terserah Teman Teman Mungkin Saya Paham Disini Kita Lulusan Ilmu Informasi Dan Perkustakaan Harapannya Harapan Dosen Harapan Pergulan Tinggi Memang Melanjutkan Tapi Memang Balik lagi Terhadap Kondisi Indonesia Nggak Semua Organisasi Bisa Menerima Dengan Apa Yang Kita Pengen Nah Disini Saran Saya Mungkin Yang Sering Kita Lakukan Pada Proses Seleksi Pegawai Khusus Fresh Graduate Nanti Kurang lebih Saya ambil Empat Besaran Seleksi Kualifikasi Interview HCD User Assessment Medical Checkup Kurang lebih Gambarannya Ini Kalau Seleksi Kualifikasi Apa Yang Teman Teman Perlu Siapkan Perlu Perlukan Balik lagi Teman Teman Mungkin Saya rekomendasikan Bisa Bikin CV Menarik Nggak hanya CV Teman Teman Ngasih CV Sekarang Banyak Namanya Ada Namanya Aplikasi LinkedIn Ada Namanya Jobstreet Dan lain Teman Teman Coba Branding Sebaik Baiknya Karena Seringkali Yang Nggak Pengen Teman Teman Pekerjaan Yang Teman Teman Nggak Tahu Insya Allah Nanti Mungkin Berapa persen Teman-teman Akan Melakukan Misalkan Teman-teman Coba Bikin Branding Dealing In Bisa Jadi Teman-teman Lurusan purpose Nanti Mungkin Kerja di Organisasi Yang non Purpose Coba Balik lagi Tadi Sudah disebutkan Sama Mbak Fathia Coba Kenali Perusahaan Visi Misi Produknya Budayanya Sama Perusahaan Seperti Apa Ini Buat Dasar Kita Cocok Nggak Sama Unique Selling Point Kita Terus Nanti Pada Saat Interview HC Ini HC Human Capital Maksudnya Ini Teman-teman Jujur Aja Percari Diri Memang Latih Communication Skills Seperti Apa Jadi Diri Sendiri Terus Dalam Terkait Wasan Industri Nah Setelah Interview Pasti Nanti Akan Ada Seleksi Assessment Kurang Lebih Yang Di Assess Adalah Tes Potensi Akademik Sama Tes Kepribadian Nah Ini Balik Lagi Untuk Alat Tes Menyesuaikan Dengan Posisi Jabatan Yang Akan Diemban Yang Penting Teman-teman Nanti Ketika Nanti Akan Melakukan Assessment Yang Penting Teman-teman Terpercaya Diri Fokus Intinya Istirahat Yang Cukup Karena Nanti Pada Saat Ujian Sama Balik Lagi Ketika Teman-teman Mungkin Kamar Yang Sempat Ikut Tes Ujian Di Mana Yang Badan Istirahat Cukup Terakhir Medical Checkup Nah Disini Banyak Pengalaman Teman-teman Muda Fresh Gulud Muda Yang gagal Di Medical Checkup Kenapa Mungkin Keseringan Makan Ini Makan Micin Makan Boba Ini Banyak Kolesterol Tinggi Terus Diabetes Teman-teman Harap Dijaga Walaupun Masih Muda Kurang Lebih Itu Yang Empat Poin Itu Ini Sedikit Aja Kurang Lebih Ada Kompetensi Apa Yang Nanti Akan Hadir Teman-teman Coba Cari Apa sih Gap Saya Yang Saya rasa Kurang Untuk Melamar Pekerjaan Tapi Balik lagi Kita tahu dulu Apa yang Perusahaan Akan kita Apply Disini Kurang lebih Ada Berapa nih Sekitar 14 Potensi Yang Insya Allah 10 tahun Terakhir Kedepan Akan muncul Yang diperlukan Oleh Organisasi Nah Selanjutnya Link match Aja Ini Kamu Dan Organisasi Yang Akan Kamu Apply Pasti Akan Cocok Ketika Kebutuhan Dan Kompetensi Dirimu Cocok Gitu Nah Ini Mungkin Saran saya Sedikit Mbak Mutia Dan Teman-teman Kita Walaupun Masih Fresh Duet Belum Dapat Kerja Sama Mungkin Saya 8 tahun Lalu Galau Sama Teman-teman Saya Abis kuliah Ngapain Mungkin Apakah Saya Coba Usaha Atau Apa Tapi Yakin Teman-teman Harus Yang pertama Harus Punya Mimpi Jadi Apa Ya Saya Pengen Jadi Apa Apakah Mau Saya Jadi Tetap Di Purpose Dan Informasi Atau Yang lain Terserah Terus Tetap Teman-teman Setelah Lulus kuliah Tetap Belajar Tetap Coba Siap Mengadaptasi Dengan Kondisi Yang Baru Tetap Ready Sama Tantangan Sama Perubahan Terus Walaupun Teman-teman Udah Nggak Kuliah Saya Saat Ini Udah 8 Tahun Walaupun Saya Belum Melanjutkan KS2 Saya Mencoba Ikut Beberapa Sertifikasi Coba Saya Menantang Diri Sendiri Saya Setahun Tetap Berlangganan Terkait LinkedIn Learning Udemy Corsair Itu Saya Langganan Setahun Karena Buat Buat Naikin Ini Juga Refresh Capability Juga Terus Motivasi Diri Sendiri Teman-teman Walaupun Belum Dapat Pekerjaan Mungkin Yang sini Anak Lantop Mau balik Takut Ditanyain Tetap Teman-teman Insya Allah Motivasi Diri Sendiri Jangan Patas Semangat Yang terakhir Teman-teman Jangan lupa Ini sebenarnya Kunci Teman-teman Harap Membangun Building Leadership Capability Kalau Teman-teman Udah Sering Diorganisasi Insya Allah Teman-teman Sebenarnya Punya Bagaimana Teman-teman Coba Cari Relationship Walaupun Bukan Sesama Teman-teman Dari lusang Purpus Yang lain juga Boleh Karena Ini bisa Membawa kita Kedepannya Setiap Nah mungkin Poin-poin saya Itu aja Mbak Mutia Teman-teman Silahkan Kalau ada yang Ditanyakan Mungkin bisa Dilanjutkan Lagi oleh Mbak Mutia Fathia Silahkan Terima kasih Kak Fadil Kalau dari Kak Fathia Salah Buat Para Lulusan PDS ini Apa nih Yang harus Benar-benar Dipersikkan Yang Menyambung dari Kak Fathia Tadi Mulai branding Lingin Benar sih Udah pada Punya Lingin Belum Udah Udah Coba Connect Ke Alumni Belum Nah Banyak nih Alumni Yang ada Aktif Dilingin Juga Gak apa-apa Di reach out Terus juga Suka banyak Kok ada yang Ngeshare-ngeshare Akun Ngeshare-ngeshare Lawangan Dilingin Gak apa-apa Di match Terus juga Di reach out Tapi yang benar Gak perlu yang Terlalu agresif Yang penting Kalian Koneksi Dologi Sama Alumni Di Lingin Atau Sosmet Yang lain Kalau tadi Di Bank Syariah Indonesia Ada medical check-up Kalau di Kompas Ada juga gak sih Ada 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 medial check-up Jadi kan Karena Kalau di TV Tantangannya Sebenarnya Kerjanya kan Shifting ya Jadi 24 Bagian ku 24 jam Itu selalu ada orang Jadi aku juga Kerjanya shifting Yang sering bikin Gagal medical check-up Kalau misalkan Kalian gak sehat Entah Tekanan Jantungnya Gak Gak ini lah Di KG-nya Gak benar Atau kayak gimana Gitu juga berpengaruh Sih suka gagal Atau gak Biasanya Kita tuh udah med check Kalau misalkan Mau masuk Sama mau Pengangkatan karyawan tetap Jadi Setelah selesai PKWT Nanti kalian akan Med check lagi Nanti ditentukan Kalian Had kontrak Atau lanjut Jadi karyawan tetap Itu sih sebenarnya Tantangan di med check-nya sih Banyak yang gagal juga Berarti sangat Ini banget ya Kak Penting banget ya Maksudnya kayak Itu tuh berpengaruh banget Buat jenjang Karina ke depannya gitu ya Kak Soalnya jangan sampai Kalian masuk sehat Pas udah disana Kalian jadi sakit Gitu kan Jadi gak Gak ini ya Gitu apa gunanya Gitu Oke Kalau dari Pak Wiji Kita saya Hikap Pak Wiji lagi ya Kalau dari Pak Wiji Sebagai pustakawan Juga perlu medikal Cekap gak nih Pak? Ya Jalan kesehatan Itu penting Kesehatan Jiwa Raga itu penting Nah Nah hanya Kalau di instansi Pas saya bekerja Tidak Tidak Apa namanya Tidak Tak Lebih ya Harus ada Misal kesehatan Tapi lebih pada Di Bibi sendiri Yang sadar Akan Kesehatannya Kalau bekerja tanpa Kesehatan yang maksimal Juga tidak akan Tempat kami itu Ada setiap Dua hari sekali Itu di pihak klinik itu Menghampiri Setiap fakultas Jadi fakultas ini Dua hari sekian Dua hari sekali Kolehnya dua hari sekali Begitu Nanti Semua Pegawai Bersen maupun Karyawan Maupun Semua saja Sampai-sampai Ke Peninsip Itu Dipersilahkan Untuk Melisihkan Sendiri Jadi tidak dianjurkan Tapi disediakan Perangkatnya Dokternya ada Kesehatannya ada Obat-obatnya ada Nah silahkan Memerisahkan Diri sendiri Kalau merasa Memang Produknya Sajib Penting Kesehatan Mending Kita menggaris Bawahi Bahwa Untuk Bekerja Harus tetap Sehat Baik Coba Maupun Paganya Oke Terima kasih ya Pak Wijia Berarti untuk Teman-teman semua Kita bisa ambil Manfaatnya dari Sharing-sharing ini Selain Soft skill-nya Dilatih Terus tadi Relationship-nya juga Buat sama alumni Sama teman-teman Di luar jurusan Itu juga harus dijaga Karena kita gak pernah tahu Datang dari mana Nanti rezeki kita Entah dari orang yang Kita kenal Atau Dari kakak-kakak alumni Jadi baik-baik Sama semua orang Dan selain itu juga Kita harus jaga kesehatan Karena percuma juga Kalau misalnya Semua udah mateng Tapi ternyata sakit Jadinya gak Bisa kesana juga ya Satu lagi Mbak Mutia Ini Concern sih Buat teman-teman Yang baru lulus Boleh Pak Jangan lupa Selain kesehatan Ini Sekarang ini Banyak organisasi Yang screening Teman-teman Kandidat Pegawai Via BI ya Bank Indonesia Atau OJK Yang mana memang Harapannya Ini teman-teman kan pake E-commerce ya Semuanya Jangan sampai Lewatan pake Pay letter ya Disini Ada Ada kondisi Banyak Pegawai Kandidat Yang Gagal Bayar gitu Jadi memang Harapannya Teman-teman masih muda Untuk Gaya hidup juga Akan dibatasi dulu ya Sebelum bekerja ya Jangan sampai Karena disini Sering nih Saya dapat Recruitment Pegawai Yang ternyata Masih muda Masih 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 apa ya Masih produktif Eh ternyata Di balik itu Banyak nih Pay letternya Gagal semua gitu ya Ini jangan sampai Teman-teman Jangan sampai Buat pay letter Bayar konser lah Ini jangan sampai Teman-teman Coba tetap Tetap ini aja Fokus aja Cari kerja gitu ya Untuk yang lain Ditahan dulu Sebelum kerja gitu ya Oke Itu aja sih mbak Ya berarti terkait Pinjol-pinjol nih Teman-teman yang lagi Maret Itu janganlah Kayak kita gaya hidup Sesuai kemampuan aja Jangan dicari-cari ya Selanjutnya mungkin kita Masuk ke sesi tanya-jawab ya Cuman dibatasin aja Untuk dua orang Penanya ya Dan teman-teman ada yang Mau bertanya Ketiga Ketiga narasumber kita Ayo bertanya Oh boleh Salsa Satu lagi ada Oke Salsa dulu aja ya Salsa mau tanya ke siapa Mau ke Kak Ismi Dan ke Kak Fadil Mungkin yang pertama Buat Kak Ismi dulu Perkenalkan kan Nama saya Salsa Bila Firdausya Angkatan 2019 Mungkin pengen nanya-nanya aja sih Kalau kita masuk ke perusahaan baru Atau mungkin Pemagang atau pekerjaan Biasa kan kita nemuin kayak Tantangan baru nih Kak Atau mungkin Ini masih baru banget Kita tahu Nah itu Pas kemarin di Kompas TV Kak Ismi gimana sih Mengatasi Tantangan-tantangan tersebut Mungkin bisa sharing-sharing tipsnya Karena menarik ya Kak Posisi Kak Ismi itu sebagai news librarian Mungkin masih baru banget juga Buat lulusan PDSI Mungkin untuk Kak Fadil Kalau dari sudut pandang Human Capital Kira-kira CV yang Atau as friend itu Masih Menarik gak sih Kak Soalnya kita Itu juga Lumayan membantu Yang buat Menyusun Profil kita sendiri Mungkin itu aja sih Pertanyaannya Terima kasih Oke terima kasih Salsa Dipeselahkan untuk Kak Ismi Dan Kak Fadil Halo Salsa Aku juga waktu awal Di TV Juga sama sekali Nol ya Belajar Dari nol Aku pun Hal-hal dasar Hal-hal dasar broadcast Aku gak ngerti sama sekali Tapi Aku jadi ini tuh Satu tantangan sih Aku Value-ku adalah Aku selalu menganggap Aku mau belajar Dan aku selalu mau tahu Tentang hal-hal baru Jadi Please keep in mind gitu Kamu value kamu itu dulu Terus juga Cara mengatasinya adalah Aku gak malu nanya sih Sama senior Aku malah justru repotin mereka Kayak Dikit-dikit Aku gak tahu Aku tanya gitu Bang ini gimana sih Mas ini gimana sih Om ini gimana sih Gak apa-apa Mereka juga bahkan Dengan senang hati Kok ngebantu aku Dan mereka juga selalu bilang Jangan takut salah Lo belajar Ya wajar kalau salah Tapi Yang pasti lo harus tahu Salahnya dimana Apa yang harus lakukan Untuk Tidak melakukan kesalahan itu lagi Dan apa yang Apa yang harus lo lakukan Kedepannya Supaya lo gak salah lagi Itu yang pertama Terus juga Awal-awal Mungkin sebulan-dua bulan Aku kayaknya NCT juga sih Setiap ke kantor Karena Ngerasa Lama untuk belajar Kayak gak ngerti Sama sekali Cuman Setelah evaluasi Sama Atasan Juga Feedbacknya baik Aku berprogress Aku berprogress Walaupun aku Anak baru Nol sama sekali Gak ngerti broadcast Tapi aku berprogress Untuk Bisa mencapai KPI yang dipengen Sama atasan Gitu sih Salsa Oke Kalau dari Kak Fadal Ada tambahan Kak Oke Ini apa nih Yang CV Atau Masuk ke dunia kerja dulu Yang Kayaknya yang CV Apa yang mana nih Salsa Dua-duanya Kak Katanya Kak Oke Ya mungkin Salam kenal ya Mbak Salsa Dengan Fadil Lulusan 2015 Ini Kalau saya melihatnya ya Apa sih yang saya hadapi Ketika saya baru masuk Lingkungan yang baru Gitu ya Alamdulillahnya dulu Di tempat saya Bekerja Memang ada program training Gitu ya Selama dua minggu Kita coba belajar Terkait Ketantuan Regulasi Terus Produk-produk apa aja Dari Organisasi kita Terus Aduan dan setiap apa Yang saya mungkin Bisa kasih sarat Mbak Salsa Ketika nanti sudah diterima Di dunia kerja itu Coba Pahami Terkait ketahuan internal ya Baik struktur organisasi Terus Urein jabatan Mbak disitu apa Terus Peers hubungan kerja Koordinasi dengan siapa aja Disitu Bisa membantu kita Intinya ada panduan Terhadap kita bekerja Dan Benar juga Tadi disebutkan oleh Mbak Fatiya Kita memang Bekerja itu Belajar Teman-teman Jadi bukan bekerja Tidak belajar Tetap belajar Apa yang tidak kita tahu Kita coba cari tahu Yang kita sudah tahu Kita coba cek lagi Apakah Bisa kita Improve Bisa kita bikin Excellent Yang jadinya baik Tambah baik Jadi tidak baik Tambah baik Nah Itu Itu pertama ya Terus Mungkin Kita mungkin masih Ya banyak lah Sekarang mungkin banyak Koordinasi itu Demografi Untuk Millenials Sama Gen Z Mungkin udah 50% Ke atas ya Untuk Gen Y Sama mungkin Gen X Itu mungkin udah 30% ya Jadi mungkin Untuk kondisi sekarang Banyak nih Tendaga kerja kita Sepantaran lah Jangan takut Kita tetap Usaha aja gitu ya Mbak Salsa ya Terus Terkait CV ya Itu terkait aplikasi ya Kalau gak salah Test friendly itu Semacam agregator Buat convert Bikin CV ya Itu Kalau di kami Melihat CV kandidat Kita sebenarnya Gak terlalu melihat Model layout Atau apa gitu ya Di sini Kami lebih melihat To the pointnya Apakah benar Teman-teman yang kerjakan Dituliskan benar Apa enggak Kita coba Verifikasi sebenarnya Tapi Jangan sampai CV itu Dibuat kayak Semacam Cerpen atau apa ya Yang panjang Berapa lembar gitu ya Kita pengen malah Ini HRD gitu ya Rekrutement tuh Sebenarnya Pengen melihat CV yang Simple-simple gitu ya Kecuali memang Untuk Tendaga pro hire ya Profesional hire Mungkin udah pengalaman banyak Kita butuh lihat Backgroundnya udah Koto-foli setiap Tapi untuk teman-teman Fresh graduate Harapannya Itu singkat Itu jelas Dan Apa ya To the point sih Sebenarnya itu yang Yang kita lihat sih Tidak perlu Banyak layout Warna-warni Atau apa gitu Itu malah kita bikin Puyang juga tuh Lihatnya Yang penting Jelas sih Itu sih Mbak Salsa Jadi ketika nanti Mbak Salsa apply Ya disitu Jelaskan aja Edukasi Apa Mungkin pengalaman Organisasinya apa Terus kelebihannya Apa Kurang lebih sih Itu sih Tapi Sekarang sih Alhamdulillah Banyak Yang nerima Online ya CV online Untuk manual Kayaknya Udah Jarang ya Kalau mungkin Banyak perusahaan Yang udah pake Vendor Atau apa Udah pake digital Tinggal Melihat Download gitu ya Gak perlu Bikin sendiri Jadi udah Ter-convert Otomatis Kurang lebih sih Itu sih Mbak Salsa Yang penting Lugas Jelas Jujur Itu aja sih Mbak Salsa Terima kasih Kalau dari Pak Wiji Sendiri Ada tambahan Pak Saya kira Sampaikan Mas Fadil Dan Mbak Fadil Itu Sudah cukup Mewakili Supaya Untuk Keterusahaan Keterusahaan Yang penting Juga Melihat Kebutuhan Keterusahaan Itu apa Ada sesuai Dengan Apa yang tidak Dan untuk CV Saya kira Perlu kita Menunjulkan Kompetensi apa Yang paling Kita miliki Jadi Gak bisa Juga kita berbahagi Untuk di CV Memang harus Ditunjulkan Jangan-jangan Saya sombong Malah Kalau Nuliskan Yang Apa yang Saya bisa Enggak Di CV Itu Tuliskan Kampuan-kampuan Terbaik Yang kita punya Tetapi Kita Berbohong Atau tidak Apa namanya Fakta yang Sebenarnya Begitu ya Kita Sucur Itu Tuntut Belaskannya Dan Bisa Dengan bahasa Yang mudah Dipahami Pembahasannya Dalam lain Ini akan Menyukupan Kita ya Saya kira itu Baik Pak Wiji Terima kasih Pak Wiji Kak Fadil Dan Kak Fati Ada lagi Yang mau Bertanya Dari teman-teman Laki-laki Mungkin Ada lagi Atau teman-teman Perempuannya Enggak ada ya Oke Kalau enggak ada Mungkin Berarti semua Sudah jelas ya Teman-teman Sudah bisa Menangkap Semua Yang sudah Dipaparkan oleh Kak Fadil Kak Fatiya Sama Pak Wiji Juga Karena Kebetulan Narsumber kita Hari ini Tiga-tiganya Beda-beda Bidangnya Ada yang Perpustakaan Ada yang Talent develop Ada yang Librian Itu semua Bisa kita Compare Dan kita Ambil Manfaatnya Masing-masing Selanjutnya Kita mungkin Ada sesi Foto bersama Ya Pak Oke Kak Ismi Boleh pindah Ke sana Mungkin nih Kita sesi foto bersama Samping Kemal Kayaknya Budita terlihat Tidak Budita mungkin Pindah Budita pindah Sini Oke Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Kak Fadil Pak Wiji Dan Kak Fadil Ada Bu Rosini juga Kenapa Ada Bu Rosini Kenapa Bu Rosini Kenapa Bu Rosini Nah Alhamdulillah Maka Dilanit aja Iseng Pertanyaannya Itu Ayah nih Mbak Muti Ada pertanyaan Dari Bu Rosini Mutianya udah Ini Tanyaan ke Muti Itu Masih lajan Atau enggak Datangnya yang Sebelah Oke Baik Terima kasih Kak Mau nanya Mau nanya Satu Mau nanya Boleh Pak Boleh Bu Oke Iya Tadi Pertanyaan Udah Udah Saya Sampaikan Di chat Gitu kan Kalau buat Mas Fadil Dan Mas Wiji Kan udah lama Sekali ya Bekerja Dibandingkan Dengan teman-teman Nah Perlu Di-share nih Tips-tips Kalau udah Lama Di satu unit Gitu ya Bosen Gitu Merasa Tidak bisa ke atas Ke bawah Ke kirian Ke kanan lagi Artinya stuck Di situ Gimana tuh Cara mengatas Atau pernah enggak Mengalami Kejadian seperti itu Kemudian Gimana sih Ngatasinnya Apari Sain Silahkan Pak Wiji Manusia Bawaannya manusia Tapi tadi Yang penting Kita ini Untuk mengalasi Itu adalah Kreatif Sebenarnya Berasa Bosen Itu kan Enggak kreatif Tapi kalau Kita punya In lagi Mood lagi Mood kreatif Nanti kebosen Akan Dan hilang Dengan sinunya Kebosen Akan Bosen Mengemangi kita Enggak Jadi Enggak harus Resign Oh tidak Kecuali memang Situasinya Tidak Memungkinkan Untuk berlanjut Nah itu ada Memang Oke Banyak Perusahaan Koleks Kemudian Apa Sudah tidak Lagi ada Toleransi Untuk Berlanjut Nah itu Itu boleh Oke Oke Ya Kalau saya Mungkin sedikit Bu Rosi Ya Pernah lah ya Pak Biji Kita bekerja Ya bosan Atau jenuh Gitu ya Cuman kalau dari saya Balik lagi sih Kebetulan Di Perusahaan saya Bu Rosini Setiap tahun itu Kan ada Namanya Development Dialog ya Atau Individual Development Planning Yang mana Ya Kalau memang kita Merasa bosan Ya kita Sampaikan gitu ya Terutama Katasan Kami gitu ya Setiap apa Mungkin sudah Tidak ada tantangan Atau memang ternyata Banyak pendala Gitu ya Nah Itu yang utama Karena memang Kalau gak disampaikan Nanti Lebih Lebih Apa ya Tidak Tidak Terbuka Gitu ya Tidak Ter Apa ya Arusnya itu Arus bosan kita tuh Gak tersampaikan Gitu ya Tapi kita Saya sih balik lagi Bu memaknai pekerjaan itu Kan Balik lagi ya Memang ini untuk kita Apalagi yang udah buat kerja Mungkin Buat anak Buat suami Gitu ya Itu sih Saya coba Coba memberitahu atasan Kalau misalnya bosan Saya bilang bosan Gitu ya Memang gak ada Ini Ya mungkin Kalau tadi bilang Bu Rosini Plan resign Ya mungkin itu Plan kelima kali ya Tapi saya coba Plan satu Sampai dengan empat Dulu Bu Kalau enggak Ya Itu sih Bu Baik Terima kasih Jawabannya Ya Mutia Silahkan Mutia Oke Bu Rosini Terima kasih Bu Rosini Atau pertanyaannya Mungkin Sesi Sharing Session ini Akan kita Akhiri ya Pak Wiji Kak Fadel Dan Kak Fatiya Halo Bu Indah ya Ada Bu Indah ya Ada Bu Indah Halo Bu Indah ya Ada siapa lagi Ada 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 Bu Nita juga Assalamualaikum Bu Nita Apa kabar Ada Ada Siapa lagi Gitu ya Bu Nita Pak Danang Pak Danang Pak Danang ada ya Kelengkapnya Pengen ke sana Cuma Waktunya terbatas ya Gaya Ya datang Mas Sekali-kali Ini Mas Fadil Mas Wiji Pada datang Ya Ibu Insya Allah Dua bulan lalu Sela sungguh Dibuji Jalan itu Ya mungkin Untuk Pak Wiji Kak Fadil Dan Kak Fatiya Boleh meninggalkan Zoom Dan tempat Silahkan Oke Mohon undur diri Mbak Mutia Bapak Ibu Dosen terima kasih sepatannya Kemudian kita Sembuh kembali ya Saya izin pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Mas Fati Terima kasih Insya Allah Enggak ada Komunikasi Lewat media yang lain Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Assalamualaikum Wabarakatuh Kukuru Apa itu Kukuru Udah Terima kasih